Halo guys, kembali lagi di channel ini tentunya di nsn.tech.id. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimana cara mudah membuat auto-autoan pada HP Android. Di sini autonya, auto hotspot saat menyalakan ulang perangkat, auto hotspot saat paket data nyala, auto-theatring USB ketika dicolokkan kabel USB, bisa juga auto-sharing VPN hotspotnya guys. Oke tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama teman-teman harus sudah install ClashMeta for Android. Untuk CMFA-nya saya rekomendasikan menggunakan versi 2.11.4 guys. Dan cara setting, input config-nya bisa lihat video yang ini guys. Oke lanjut ke Magis Manager, di sini teman-teman sudah harus root HP-nya ya. Di sini saya menggunakan HP jadul Samsung J2 Prime yang belum custom ROM. Pada Magis Manager teman-teman klik yang modul, kemudian klik pasang dari penyimpanan. Pilih filenya guysvpn2hotspot.zip. Muncul konfirmasi pasang, klik OK, tunggu proses install modul sampai selesai. Kemudian bisa klik tombol mulai ulang guys supaya modul yang baru di install bisa berjalan. Oke langkah berikutnya kita ke MacroDroid. Di sini saya menggunakan aplikasi MacroDroid yang sudah tidak ada iklannya guys. Yang saya share juga sudah pro guys, di link komentar. Oke lanjut, pada menu MacroDroid, klik tanda tambah, kemudian isi namanya guys. Misalkan auto hotspot. Kemudian klik tambah pada bagian triggers. Pada bagian connectivity, klik data connectivity change, lalu klik OK. Kemudian klik tanda tambah pada bagian aksien, klik connectivity, kemudian klik hotspot on atau off, lalu klik OK. Klik OK lagi. Pada bagian trigger teman-teman bisa tambahkan lagi. Nah di sini saya akan menambahkan trigger, ketika HP menyala kembali pada bagian device event. Jadi tinggal disimpan untuk settingannya guys. Lihat di video ya. Lihat di video ya. Next, saya akan menambahkan auto USB tetering, caranya sama guys. Teman-teman bisa simak di videonya ya guys. Terima kasih telah menonton! Oke guys, mudah bukan caranya. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan di video saya ini ya. Oke guys, mungkin itu saja dulu video tutorial cara buat Android auto-autoan sekaligus bisa dipakai untuk modem STB. Teman-teman juga bisa simak video cara buat open WRT tanpa menggunakan STB dan modem di video yang ini ya. Apabila video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman, bisa bantu share, komen, like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. See you next video guys.